Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Pada kesempatan kali ini Saya akan memberi tips Cara untuk menebalkan bulu mata Menggunakan kedua bahan Yang ada di hadapan saya ya teman-teman Yang pertama disini Kita menggunakan Lidah buaya Lidah buaya ini memiliki Kasiat yang sangat bagus untuk kesehatan Dan lidah buaya sudah dipercaya Memiliki kasiat yang juga Sangat bagus untuk kecantikan Salah satunya yaitu Mampu untuk menebalkan Bulu mata ya teman-teman Nah kemudian selain Lidah buaya disini Saya juga menggunakan daun siri Ini ada 3 lembar daun siri Namun disini kita tidak Menggunakan daun Yang ada pada daun siri Melainkan kita menggunakan Ini kita menggunakan Tangkai yang ada Pada daun siri ya teman-teman Bagaimana cara Menggunakannya Simak video saya sampai habis Langsung aja ke langkah yang pertama Disini kita ambil dulu Lidah buaya Ini lidah buayanya sudah kita cuci bersih terlebih dahulu Agar terhindar dari kotoran Kemudian kita buang Bagian Pinggir yang ada pada lidah buaya Karena ini memiliki duri seperti ini ya teman-teman Namun durinya ini tidak berbahaya Tetapi ini kita buang terlebih dahulu Ini kita buang Setelah itu kita belah pada bagian Tengahnya ini Disini kita ingin mengambil gel Yang terkandung dalam lidah buaya ya teman-teman Lidah buaya ini sangat membantu dalam proses untuk menebalkan bulu mata Nah gelnya inilah yang akan kita ambil nanti Nah ini sudah kita kupas seperti ini Kemudian ini kan mengandung gel ya teman-teman Ada gel di dalamnya ini Gelnya ini kita ambil Kemudian langsung kita aplikasikan pada bulu mata Pada akar bulu mata Disini kita untuk mengambil gelnya Kita menggunakan Ini Menggunakan tungkai yang ada pada daun siri Menggunakan tangkainya ini Kemudian kita ambil Kita ambil gel lidah buayanya dikit Seperti ini Nah setelah itu kalian langsung Oleskan gel lidah buaya ini Pada akar Bulu mata Oles secara merata Kemudian Diamkan sampai benar-benar Mengeri ya teman-teman Setelah itu kalian bilas mata kalian menggunakan air yang bersih Lakukan kegiatan ini secara rutin Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan Lakukan secara rutin Sebanyak Satu kali dalam satu hari ya Lihat dalam satu minggu Hasil yang kalian dapat memuaskan Setelah itu kalian Jangan terkena itu ya teman-teman Jangan terkena kelopak mata Karena bisa mengalami gatal-gatal pada kelopak mata ya Ini kalian langsung letakkan pada bagian akar Akar apa ya Pada bagian akar itu Akar Pada bagian akar buru mata ya teman-teman Baiklah teman-teman Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Untuk membangun channel saya lebih baik dan lebih berkembang lagi Dan yang pastinya lebih berguna bagi yang membutuhkan Selamat mencoba di rumah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya